Pemirsa Menteri Perhubungan beserta jajarannya mengecek uji coba LRT Jabodebek. Masyarakat sudah bisa menjajal moda transportasi ini mulai 27 Juli mendatang. Rabu pagi, LRT Jabodebek melakukan uji coba operasional terbatas dari stasiun Harja Mukti menuju stasiun Duku Atas. Total perjalanan ini memakan waktu sekitar 35 menit dengan batas kecepatan maksimal 80 km per jam. Pada periode uji coba ini, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek hanya dengan membayar 1 rupiah saja. Rangkaian LRT juga sudah dilengkapi Sistem Communication Based Range Control Grade of Automation Level 3 yang membuat LRT tidak lagi membutuhkan masinis untuk mengoperasikan kereta. Diharapkan dengan beroperasinya LRT akan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Oleh karena saya menitikkan pesan kepada KAI dan para vendor dalam masa uji coba ini melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga pada 18 Agustus di mana Presiden akan meresmikan sudah berjalan dengan baik. Pada periode uji coba ini, masyarakat bisa naik LRT mulai tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus 2023 mendatang. Dari Jakarta, Yola Dwianti, Pandu Prio Aji, AINews melaporkan.